Intro Minggu 13 Juni 2021 Tim Liputan Jurnal TV berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang eksotik di kota Palangkaraya yakni Kalimantan Hutan Itah atau yang lebih dikenal dengan Kahui yang setahun belakang ini telah menjadi primadona lokasi liburan yang digemari oleh masyarakat di Kalimantan Tengah Lokasi wisata ini berada di desa Gohong, kecamatan Bukit Batu, kota Palangkaraya, km 38 Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Untuk merasakan sendiri pengalaman wisata eksotik yang menjadi andalan kemilineal di kota Palangkaraya Tim Liputan Jurnal TV berkunjung seraya mengeksplor tempat wisata yang sangat direkomendasikan ini Akses menuju tempat wisata selepas Jalan Trans Kalimantan km 38 masih menggunakan jalan tanah yang berpasir dan sangat disugestikan bagi pengunjung wisata yang menggunakan roda 4 untuk menggunakan step rendah karena adanya lubang-lubang dan gundukan di sepanjang akses jalan menuju lokasi wisata Setibanya tim liputan menuju loket masuk wisata dengan bermodalkan 5.000 rupiah per orang saja kita bisa membeli tiket masuk menuju spot liburan yang menyegarkan ini Berhubung liputan ini diambil saat akhir pekan nampaknya para pengunjung berdatangan dan bertambah mulai dari para pemuda mudi ke milenial, keluarga, atau karyawan satu kantor bahkan para komunitas motor hingga sosial Hai Pemirsa, Jurnal Televisi dimanapun Anda berada bertemu lagi dengan saya, Ririn Fitria Nah Pemirsa, kali ini kita sedang berada di salah satu objek wisata di Kalimantan Tengah, tepatnya di Pala 38, Kota Palangkeraya Dan Pemirsa, untuk jarak tempuhnya pun sekitar 30 atau 40 menit dari pusat kota Nah Pemirsa, mungkin sudah penasaran, yuk ikuti perjalanan kita terus ya Objek wisata kahwi ini hampir mirip dengan objek wisata tetangganya yakni Seigoho Meskipun destinasi wisata ini tergolong masih baru namun terlihat pihak pengelolanya benar-benar merancang dan membangun fasilitas-fasilitas yang ikonik dan khas kahwi Walaupun fasilitasnya masih belum seberapa namun hanya dengan apa yang ada pada saat ini pun sudah cukup membuat hampir seperempat masyarakat Kota Palangkeraya memilih berlibur di wisata ini Nah betapa tidak terbayangkannya Pemirsa apabila satu tahun ke depan fasilitas kahwi sudah begitu lebih maju Hai Pemirsa Jurnal TV, kembali lagi dengan saya Bia Kusatia Kali ini kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Palangkeraya yaitu kahwi Nah disini kita juga melihat banyaknya tempat pondok-pondok yang dijadikan tempat berteduh maupun tempat beristirahat Ingin tahu keseruan kita selanjutnya? Terus ikuti perjalanan kita Ingin mengetahui alasan pribadi dari pengunjung wisata kahwi ini Host Jurnal TV menyambangi salah satu dari pengunjung yang bersedia untuk dimintai keterangan kenapa memilih destinasi wisata kahwi untuk dikunjungi Ya Pemirsa tadi kita sudah menyaksikan adanya pondok-pondok tempat beristirahat dan juga tempat kita berteduh Nah kali ini kita akan berbicara dengan salah satu anggota komunitas yang juga memilih tempat kahwi ini sebagai tempat untuk mereka mempererat ke solidaritas mereka Nah saat ini saya dengar Bapak siapa Pak? Aan Nah dengan Bapak Aan Bapak Aan ini dari komunitas apa Pak kalau boleh tahu? CB Jancuk Palangkeraya Oh iya CB Jancuk Palangkeraya Nah CB Jancuk ini lebih apa nih Pak? Memperkenalkan apa nih? Untuk kita khususnya untuk sosial ya Kalau untuk CB Jancuk kita bergerak banyak di tijang sosial Terus untuk komunitas sendiri kita utamakan untuk perkeluargaan Oh iya CB Jancuk Kenapa nih Pak Bapak lebih memilih kahwi sebagai tempat untuk mempererat solidaritas tersebut? Untuk satu ini memang sengaja kita belum ajak keluarga Karena kita gintinya kita survei dulu Kemungkinan untuk ke depan kita akan ajak keluarga Untuk memperkenalkan alam Satu memperkenalkan alam Kedua kita juga untuk pemerintah ya Program pemerintah untuk melestarikan alam Terus kita juga untuk eksplor bidang wisata untuk di Palangkeraya Oh iya Terima kasih Bapak atas waktunya Semoga teman-temannya bisa menikmati wisata disini ya Terima kasih Ya Pak Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk perjalanan kali ini Terus ikuti perjalanan kali Terima kasih ya Pak Tidak puas menguancarai satu pengunjung saja Kembali host Widia menyambangi pengunjung wisata kahwi lainnya Yang sedang berkemah dan menanyakan Apa saja persiapan berkemah di kahwi ini Serta apa saja kendala yang mereka hadapi pada saat bermalam di prima dona destinasi wisata ini Ya Pak Pemirsa saat ini Widia bersama salah satu pengunjung yang sempat menginap di tempat wisata tersebut Nah saat ini saya dengan mas siapa? Mas Danu Mas Danu ini dari mana nih mas? Dari Palangkaraya Oh iya dari Palangkaraya Nih mas Tari malam kan sudah menginap nih disini Nah saya mau bertanya nih Sebelum menginap ini apa aja sih persiapannya Atau ada apa seperti itu? Ya persiapannya sih kayak bahan makan ya Kalau misalnya mau masak bawa beras Bawa tabung gas Apa cooking set yang kecil itu Terus ya makanan-makanan ringan mas Dan juga ini tenda-tendanya ini bawa sendiri atau sewa nih mas? Tenda kami nyewa satu Bawa sendiri satu Oh iya Dan untuk kendalanya nih saat menginap tuh ada gak sih mas? Atau seperti apa WC nya atau bagaimana? Kendalanya sih penerangan ya Ternyata memang masih belum ada penerangan saat ini? Ya apa dikasih lampu jalan gitu Lebih enak juga Iya mas terima kasih ya sedang meluangkan waktu yang kewawancara Ya Pak Mirsa terima kasih Anda sedang mengikuti perjalanan kami selanjutnya Jangan kemana-mana tetap ikuti perjalanan kami selanjutnya Terima kasih Selain penerangan atau pencahayaan yang menjadi kendala pada saat bermalam di wisata ini Terlepas dari kekurangan itu Dengan hijaunya hutan asri yang ditawarkan oleh destinasi wisata ini Tentunya menjadi hal yang sangat gerindukan oleh masyarakat pemukiman kota Sebagai wadah untuk menjernikan pikiran dan refreshing Selepas dari aktivitas rutinitas yang dijalani selama seminggu penuh Pemirsa bersama saya Arianto Kali ini kita akan mengeksplore bagaimana wisata Kahui Kalimantan Hutan Ita Seperti yang dibahas sebelumnya oleh rekan saya Ririn dan Widya Kahui tidak hanya memiliki hutan yang asri yang bisa dijadikan sebagai lokasi untuk camping dan berkemah Tapi juga Kahui memiliki sebuah aliran sungai seperti yang bisa dilihat di belakang saya Yang bisa dijadikan sebagai lokasi untuk berenang Dan di atas tanah sudah disediakan sebuah tali yang bisa dijadikan sebagai lokasi untuk gliding Dan bagi pengunjung yang tidak bisa berenang sudah disediakan sebuah pelampung Dari ukuran kecil hingga besar dan juga life vest atau pelampung madan Untuk pengunjung yang tidak bisa berenang Dan tanpa basa-basi kita langsung mencoba bagaimana sensasi melakukan gliding dari atas pohon tersebut Mari ikuti saya Wah sungguh mengasihkan sekali ya Pemisah di rumah tentunya sekarang mulai tergugah hatinya kan untuk merasakan sendiri pengalaman liburan di primadona destinasi wisata Kahui ini Tidak hanya menawarkan keindahan dan kesejukan hutan saja Namun kita juga dapat menikmati wisata air yang berarus untuk berenang bersama keluarga atau teman Selain dari kemewahan alamnya demi meningkatkan minat para pengunjung Pihak pengelola Kahui menambahkan fasilitas-fasilitas lain yang dapat disewa oleh para pengunjung Seperti pondok, untuk berteduh dan mengamankan barang, alat camping seperti tenda serta peralatan alat renang, ban, dan pelampung Juga ada tambahan wahana gilding bagi para pengunjung yang ingin mencoba adrenalinnya bergelantung dari tempat ketinggian Dan kemudian menyelam ke air sungai Kahul yang menyegarkan Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami pada hari ini Nantikan perjalanan kami selanjutnya di destinasi wisata lainnya Bersama saya Widokstafia dan saya Riliya Sede Komen untuk diri dan sampai jumpa Bye! Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Hari Hermondo, tim meliputan melaporkan